Pemirsa angin puting beliung menerjang kejabatan Ciberem, kota Sukabubi, Jawa Barat pada Sabtu sore. Akibatnya pemirsa puluhan rumah warga rusak. Video amatir warga merekam angin puting beliung yang menerjang permukiman warga di kampung Cibitung, kelurahan Ciberem Hilir, kejabatan Ciberem, kota Sukabubi, Jawa Barat, Sabtu sore. Angin yang menerbakan atap rumah membuat warga panik. Angin datang dari arah utara menuju selatan saat cuaca sedang cerah. Dari data sementara, total 36 rumah warga rusak akibat peristiwa ini. 8 rumah rusak berat, 6 rusak sedang, dan sisanya rusak ringan. Yang rusak berat, kita dari tim BPBD dan kita siapkan posko dan tenda, tetapi tadi kita telah koordinasi dengan yang bersangkutan. Beliau mau tinggal di saudaranya. Petugas BPBD kota Sukabubi masih mendata jumlah rumah warga yang rusak. Selain itu, petugas juga mendirikan tenda untuk tempat mengusi bagi warga yang rumahnya rusak berat. Dari Sukabubi, Jawa Barat, Budi Setiawan, ANews melaporkan. Hujudras disertai angin kencam mengakibatkan pohon terambesi di kawasan kembangan Jakarta Barat Tumbang. Meski tidak ada korban jiwa, namun pohon berukuran besar ini menimpa satu mobil hingga ringsek. Pohon terambesi setinggi 10 meter tumbang di lahan parkir salah satu pusat perbelanjaan di kawasan kembangan Jakarta Barat Sabtu siang. Pohon yang diperkirakan sudah berusia puluhan tahun ini tumbang saat hujan deras disertai angin kencang melanda kawasan ini. Batang pohon berdiameter 5 meter ini juga menimpa satu unit mobil milik pengunjung yang tengah parkir. Ya akarnya karena sudah rapuh kali ya, kena hujan. Ada korban jiwa nggak Pak? Ya ada, cuma mobil hancur. Petugas Sudin Pertamanan dan Hutan Kota Jakarta Barat yang tiba di lokasi langsung melakukan pemotongan batang pohon. Agar tidak mengganggu pengunjung lain. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini dan pohon yang tumbang telah berhasil dievakuasi oleh petugas. Dari Jakarta, Miftahul Ghani, Anyus melaporkan. Pemirsa takut menahan derasnya arus sungai tanggul irigasi di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Jepol. Akibatnya satu di antara tiga rumah warga terdampak mengalami kerusakan parah. Beginilah detik-detik jebolnya tanggul irigasi di Desa Pamengkang, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon pada Jumat petang. Arus air pun mengalir deras ke permukiman warga dan sejumlah perumahan. Bahkan, kencangnya arus air mengakibatkan tiga rumah warga rusak hingga salah satu rumah yang berada di atas tanggul sungai Jebol pada bagian belakang. Diketahui sebelumnya, pemerintah Desa Pamengkang telah memendung tanggul irigasi yang sudah terkikis derasnya arus air. Namun, karena tingginya debit air kiriman dari hulu membuat bendungan dari karung pasir dan batu tak kuat menahan hingga jebol sepanjang 6 meter dan ambas sedalam 2 meter. Hujan deras di wilayah Pemengkang, memang ada tanggul irigasi yang jebol. Memang itu sebetulnya sudah ada perbaikan namun dengan tanah dengan karung yang ditumpuk, tapi karena debit air yang sangat banyak, airnya tidak kuat, penampung air dan airnya jebol, mengakibatkan kekali yang ada di wilayah metro. Terkait peristiwa tersebut, pemerintah desa bersama warga bergotong royong menutup kembali tanggul yang jebol dengan karung pasir. Selain itu, Pemdes Pamengkang juga akan berkoordinasi dengan Pemkap Cirebon dan sejumlah perumahan untuk mempercepat proses perbaikan tanggul irigasi yang rusak. Intensitas hujan tinggi membuat banjir bandang menerjang kawasan permukiman warga di Tulung Agung, Jawa Tibur. Akibatnya beberapa tembok pekarangan rumah warga jebol. Suasana terkini, Dusun Johor. Beginilah kondisi saat banjir bandang menerjang kawasan permukiman di desa Johor, Kecamatan Kalidawir, Tulung Agung, Jawa Timur. Meski banjir bandang hanya berlangsung singkat, namun air sempat masuk ke rumah warga dan merobohkan dua tembok pekarangan rumah warga. Banjir bandang ini disebabkan luapan sungai di desa setempat, yang alirannya tersumbat oleh pohon bambu yang terbawa arus dan menyangkut di jembatan. Karena aliran tersumbat, maka air sungai meluap dan membanjiri rumah warga sekitar sungai dengan radius 150 meter dari sungai. Ini masih kita di atas, hanya sekitar dua atau tiga rumah yang mungkin ada barang-barang negangannya kena air. Itu langkah selanjutnya, Dan? Langkah selanjutnya, kita sama BPBD dengan tiga pilar membersihkan dari rumpun bambu yang menyangkut ini, sesentara ini masih menunggu alat berat. Setelah banjir meredah, warga bersama anggota TNI Polri dan BPBD Tulung Agung bergotong royong untuk membersihkan pohon bambu yang tersangkut di sungai. Alat berat juga didatangkan untuk membersihkan pohon bambu yang sulit dijangkau. Dari Tulung Agung, Jawa Timur, Anang Agus Faisal, INews melaporkan. Pemirsa terus di Guyur Hujan. Banjir merendam RSUD Dr. Soekarjo, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat pada Sabtu malam. Sejumlah ruang perawatan termasuk ruang bayi di RSUD Dr. Soekarjo terendam banjir sekitar 50 cm. Banjir juga menggenangi lorong-lorong di rumah sakit. Akibat kejadian ini, beberapa pasien dan keluarga yang menungkus sempat panik. Banjir terjadi akibat curah hujan yang tinggi ditambah buruk di adrenase di lingkungan rumah sakit. Guna mempercepat air surut, PPBD Kota Tasikmalaya terus bekerja menyedot air dengan mesin pompa. Tapi, tempat gerak tanpa posis ini di har Grünt. Terima kasih. Dan jam 4 itu sudah mulai terjadi genangan gitu ya. Dan sekarang juga memang kondisi hujan akhirnya sudah meredak. Tinggal memang ini titik yang paling rendah di sini memang di daerah timur yang dimana sekarang kita berada. Ini sedang diupayakan dari BPBD akan diselot air untuk mengurangi debit air. Diduga sopir dalam keadaan mengantuk minibus terjun ke sebuah parit dengan kedelapan 3 meter. Akibat kecelakaan ini dua orang di dalam mobil dilarikan ke rumah sakit. Dilaporkan korban... Sebuah minibus berwarna hitam masuk ke dalam parit sedalam 3 meter di Jalan Poros Makassar Parepare, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Dua korban yakni sopir minibus dan satu penumpang wanita yang merupakan rekan dari sopir minibus mengalami luka-luka. Berdasarkan keterangan pihak kepolisian, diduga sopir mengantuk hingga tidak bisa mengendalikan laju kendaraannya. Koronologis kejadian yang kecelakaan lalu lintas yang terjadi di wilayah Bungoro, yaitu kecelakaan out of control, yaitu kecelakaan tunggal. Jadi kejadian itu terjadi sekitar jam setengah tiga dini hari. Berpenumpang satu orang dan pengemudi dan Alhamdulillah untuk kondisi korban, yaitu mengalami luka. Saat ini kedua korban berada di rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis, sementara mobil milik korban masih di lokasi menunggu proses evakuasi. Dari Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, Udin Syahrudin, Ainyus, melaporkan. Ya pemirsa, kita ke informasi pemilu. Relawan muda pendukung Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, anak peluru tak terkendali, ini mensosialisasikan program unggulan Ganjar dan Mahfud. Berbagai program ini disosialisasikan kepada generasi Z dan milenial di Bekasi, Jawa Barat. Bertempat di sebuah kedai kopi di Jalan Raya Perjuangan Bekasi, Jawa Barat, Relawan muda pendukung Ganjar Pranowo dan Mahfud MD bersama rapper Young Lex, komika Viko Pahriza, dan beberapa influencer juga menyerap aspirasi generasi Z dan milenial melalui dialog interaktif untuk disampaikan kepada pasangan Ganjar Mahfud. Selain menyerap aspirasi sekaligus mensosialisasikan program Ganjar Mahfud, para inisiator acara ini juga memberikan edukasi bagaimana membangkitkan semangat politik di kalangan anak muda. Para kaum muda yang hadir ini menilai program pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD mewakili anak-anak generasi Z dan milenial seperti satu keluarga, satu sarjana, dan KTP Sakti. Kita butuh presiden yang mau dengar. Kita butuh presiden yang kreatif. Karena kedepannya ujian-ujian bangsa Indonesia ini semakin berat. Dan kalau kita ngomongin kita Indonesia cuma mengandalkan sumber daya alam saja, nanti kan habis banget. Nah, dari awal kita sudah harus mempersiapkan kedepannya kalau ternyata industri kreatif itu bisa jadi alternatif utama untuk ganti sumber daya alam. Jadi, kaitan dengan pendidikan, kaitan dengan pemulihan data, kemudian yang hari ini data pun sangat tidak relevan, sangat tidak valid, karena memang contohnya kayak BKH lah ya. BKH itu banyak orang yang mampu tapi dia dapat, tapi orang yang tidak mampu itu malah tidak. Nah, itu juga harus diselesaikan. Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud menggelar Lomba Kreativitas Generasi Z di Kota Bandung, Cawa Barat. Acara ini bertujuan untuk mewadai kreativitas serta mengajak Gen Z untuk ikut berpartisipasi dalam pemilu 2024. Rantusan pelajar sejabar Banten mengikuti Z Festival atau Z Fest di Kota Bandung, Cawa Barat, Sabtu kemarin. Kegiatan diisi dengan berbagai lomba, diantaranya lomba ketangkasan baris-berbaris, modern dance, dan musik. Festival digelar TPN Ganjar Mahfud untuk mewadai Gen Z dalam mengasah keberanian dan kekompakan. Kegiatan ini juga menjadi ajang sosialisasi agar Gen Z dapat ikut berpartisipasi dalam pemilu 2024. TPN Ganjar Mahfud mengajak Gen Z memilih calon presiden dan wakil presiden sesuai hati nurani. Saya berharap teman-teman Gen Z di Bandung ini datang ke Bidium, ke TPS, untuk menyampaikan pilihannya masing-masing. Dari cobloslah, sesuai dengan hati nurani, dan apa yang mereka saksikan selama masa-masa di sebelum, maupun di masa-masa kapan. Kita dari TPN tentunya harapan kita dari para Gen Z dan milenial ya, yang 56 persen itu sebesar-besarnya ya. Kita tidak di atas 5 persen lagi lah, bisa ke kita semua ya, itu harapan kita semuanya. Kita himbau mereka, kita sampaikan lagi ya, kenapa mereka datang ke TPS dan kenapa mereka asmang-masa. Sives Badung merupakan kegiatan kedua yang digelar setelah sebelumnya digelar Jakarta. Melalui kegiatan ini, diharapkan Gen Z dapat terus berkarya dan melahirkan generasi terbaik untuk menyambut Indonesia Emas 2045. Dari Bandung, Jawa Barat, Diki Wismara, AY News melaporkan. Pemirsa ribuan kader maupun simpatisan P3 menghadiri hari lahir ke-51 Partai Persatuan Pembangunan di Makassar, Sulawesi Selatan. Selain dihadiri PLT Ketua Umum P3, Muhammad Mardiono, sejumlah partai koalisi Gan Cermafud juga hadir. Acara puncak hari lahir ke-51 Partai Persatuan Pembangunan yang digelar di Gedung Olahraga Sudiang, Makassar, Sulawesi Selatan. Dihadiri ribuan kader maupun simpatisan P3. Dalam kegiatan ini, Ketua Bapilu P3, Sandiaga Uno, bersama Ketua DPP PD Perjuangan, Kuan Maharani, serta PLT Ketua Umum P3, Muhammad Mardiono, dan Ketua DPW P3, Sulsel, Imam Fauzin Amir Uskara, menyapa para simpatisan dan kader P3. Tak hanya itu, Wali Kota Makassar, Muhammad Ramdan Pomanto, juga turut hadir, serta sejumlah partai koalisi Ganjar Mahfud. Di sela-sela acara, Calon Presiden Nomor Uru 3, Ganjar Paranowo, mengucapkan selamat ulang tahun ke-51 Partai Persatuan Pembangunan atau P3. Dalam pidatonya, PLT Ketua Umum P3, Muhammad Mardiono, berharap agar P3 dapat mengembalikan kejayaan dalam peringatan Harla P3 yang mengusung tema perjuangan bersama untuk meraih kemenangan Indonesia. P3 ini kan eksis sejak pemilu pertama pada tahun 1977. Dan kemudian kita juga pernah bekerjasama dengan PDI Perjuangan, dia menikah bintang. Kita pernah jaya berangkat dari Kota Solo. Insya Allah, ini kita bangun kembali, kita bangkit dari Kota Makassar. Kegiatan ini ditutup dengan pemotongan tumpeng oleh Ketua Umum Partai bersama Petinggi P3 dan Ketua DPP-PDI Perjuangan, Puan Maharangi. Dari Makassar, Sulafsi Selatan, Wahyu Ruslan, Ainyus melaporkan. Peltek Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan, Muhammad Mardiono, pemirsa, menargetkan perolehan 2.000 kursi secara nasional dan 40 hingga 45 kursi DPR RI dalam Pesta Demokrasi 2024. Hal tersebut dikatakan Mardiono saat bersilaturahmi bertemu dengan Wali Kota Makassar, Muhammad Ramdan Pomanto di Pakassar, Sulafsi Selatan pada Jumat Malam. Dewan Pengarah Tim Pemenangkan Nasional Ganjar Mahfud mengaku membahas pemilu 2024 dalam pertemuan tersebut. Sementara itu, Wali Kota Makassar, Muhammad Ramdan Pomanto, menilai partai berlambang Kaabah itu selalu memiliki tempat di hati rakyat. Hal ini dibuktikan dari eksistensi P3 yang terus ada hingga usia saat ini. P3 selalu di hati rakyat. Ya saya kira P3 sebagai legend ya, legend politik Indonesia, kan dulu cuma tiga partai dan P3 masih eksis sampai sekarang. Tidak gampang itu menjaga eksistensi seperti sekarang. Dan saya kira memilih Makassar, tempat Harla, itu kebanggaan kami luar biasa dan kami berterima kasih Pak Getum dan seluruh teman-teman di fraksi P3 Pusat. Ya kita punya target memang kalau target yang optimis ya pasti setinggi-tingginya memang kita punya target sampai dengan antara 40 sampai 45 kursi ya. Tetapi kalau untuk perolehan kursi secara nasional kita target kan ada 2 ribu dan saya Alhamdulillah sudah sampai pada putaran yang kedua. Pemirsa Partai Persatuan Pembangunan menggelar senam sehat dan bazar UMKM di Cilandak, Jakarta Selatan. Acara yang juga dihadiri Ketua Bapilu P3 Sandiaga Uno ini disambut meriah warga. Memperingati hari lahir yang ke-51 tahun, Partai Persatuan Pembangunan menggelar senam sehat dan bazar UMKM di lapangan 3 tembok Cilandak, Jakarta Selatan satu pagi. Dihadiri Ketua Bapilu P3 yang juga Dewan Pakar TPN Ganjar Mahput Sandiaga Uno, serta Celak TPR RI dan BDKI Jakarta 2 Sintawati, kegiatan disambut asusias warga. Selain dapat berolahraga bersama, warga juga dapat menikmati berbagai makanan dari UMKM secara gratis hanya dengan menukarkan kupon. Sudah melewati 4,3 persen, jadi kita harapkan momentum ini kita tingkatkan di dua minggu terakhir dalam kampanye kita. Jadi Bu Sinta sudah bekerja, tapi saya harapkan juga nanti Pak Fahmi dan seluruh para caleg P3 mengkampanyekan harga-harga murah, kerja mudah dan hidup berkah di bawah Kaabah. Kegiatan ini diharapkan dapat membantu ekonomi masyarakat. Demi meraih suara maksimal, Sandi dan seluruh caleg P3 akan terus bekerja lebih giat menjelang pemilu 2024. Dari Jakarta, Wendanura, Tri Julianti, Ainews melaporkan. Ribuan masyarakat juga mengikuti senam sehat di Wiradadaha, Tasikmalaya, Jawa Barat. Senam diikuti Ketua Umum Partai Hanura, Usman Sabta Audang, beserta dengan Cawo Pres nomor Uru 3, Mahfud MD. Ribuan masyarakat Tasikmalaya, Jawa Barat mengikuti senam sehat di Wiradadaha, Tasikmalaya, Jawa Barat. Warga yang mengikuti acara ini menyambut kedatangan Ketua Umum Partai Hanura, Usman Sabta, bersama Cawo Pres nomor Uru 3, Mahfud MD. Dalam sambutannya, Osu menyatakan optimis, bersama gejar Mahfud, kesejahteraan bagi masyarakat, terutama petani, nelayan, dan kehidupan umat beragama akan terjamin. Di Kerawang, jadi kita juga membagi waktu ini untuk Pak Mahfud, supaya semua rakyat bisa menemui langsung calon wakil presiden dari Pak Ganjar. Dan Pak Mahfud disini disambut luar biasa, dengan itu kami terima kasih. Cawo Pres nomor Uru 3, Mahfud MD juga berjanji, apabila Ganjar Mahfud terpilih sebagai Capres dan Cawo Pres 2024, maka penuntasan kredit majat para petani dan layanan mencapai Rp867 miliar akan dihapus. Mahfud MD juga mengingatkan masyarakat untuk memilih pemimpin dengan hati nurani. Saya dengar, itu punya keinginan agar kehidupan beragama itu dijamin dengan sebaik-baiknya, karena kehidupan beragama itu akan membuat negara lebih damai, tanpa menghilangkan program-program pembangunan. Oleh sebab itu, tadi saya ambil dua aja dari program Ganjar Mahfud itu, satu, perlindungan dan pemfasilitasan kehidupan beragama dan beribadah untuk semua pemeluk agama di Indonesia. Usai Senam Sehat Usu membagikan berbagai doorpress untuk masyarakat Tasik Malaya, diantaranya 10 paket umroh, 3 unit sepeda motor, 10 unit sepeda listrik, dan beberapa hadiah lainnya. Dari Tasik Malaya, Jawa Barat, ASEP Juharyono, ANYUS melaporkan. Pemirsa Partai Perindo terus bergerak membantu rakyat kecil. Kali ini, para caleg Partai Perindo menggelar bazar murah dan pengecekan kesehatan gratis di Tanjung Priuk yang dihadiri langsung oleh Ketua Umum DPP Kartini Perindo, Liliana Tanusudipil. Iringan musik kerbana dari warga Kampung Bahari, Tanjung Priuk, menyambut kedatangan Ketua Umum Kartini Perindo yang juga caleg DPRD DAPIL Jakarta II, Liliana Tanusudibio. Bersama dengan caleg DPRD DKI Jakarta DAPIL III, Michael Victor Sianipar, Liliana menggelar bazar murah untuk warga. Sedikitnya, seribu paket minyak goreng yang dijual seharga Rp5.000 per liter, ludes di serbu warga. Selain sembako murah, warga juga dapat melakukan pemeriksaan kesehatan gratis untuk deteksi dini penyakit. Jadi, kita harus menolong mereka, terutama mereka yang sudah tua. Mereka tidak mungkin ke puskes, mas, jauh-jauh. Jadi, kami mendatangin mereka untuk supaya ada cek kesehatan gratis di sini. Dan antusias mereka sangat luar biasa, karena kesehatan itu adalah nomor satu. Kita melihat di sini lingkungannya itu di bawah kolong tol, kiri kanannya gubuk-gubuk, masih banyak perkampungan yang sangat padat. Jadi, kami berharap supaya masyarakat di sini juga bisa ekonominya terbantu dan juga punya kesadaran terkait dengan kondisi kesehatannya. Dalam kesempatan ini, Liliana juga menyerap aspirasi masyarakat serta memberikan sosialisasi cara melakukan pemilihan suara di TPS dan mengajak masyarakat untuk tidak golput. Ya, terutama kalau masalah kebukan, ya terutama masalah lapangan kerja lah. Itu paling utama lapangan kerja. Ya, mungkin kalau untuk pekerjaan yang ini bisa buat UMKN ditingkatkan lagi untuk membantu masyarakat kecil itu berlama. Dalam kunjungan ini, Liliana Tanusudibyo juga melakukan peninjauan ke sekolah Pondok Domba, Kampung Bahari, serta memotivasi para siswa untuk rajin menuntut ilmu demi masa depan yang lebih baik. Dari Jakarta, El Cekesi Daman Wicaksono, AINews melaporkan. Ya, pemirsa menyambut Tahun Baru Imlek, salah satu hotel di kota Bandung, Jawa Barat, menawarkan pengalaman makan malam spesial. Ya, selain hidangan khas tegeri tirai pambu yang enak dan autentik pemirsa, pengunjung juga akan dihibur dengan pertunjukan barong sai dan musisi Tionghoa. Anda dan keluarga belum punya rencana untuk perayakan Tahun Baru Imlek pada 9 dan 10 Februari nanti? Datang saja ke Hotel Hilton di kota Bandung, Jawa Barat. Bertempat di restoran Purna Warman dan Grand Ballroom, Hotel Hilton Bandung menawarkan pengalaman makan malam spesial All You Can Eat dengan tema The Great Shanghai. Beragam hidangan khas negeri tirai bambu yang enak dan autentik bisa menerikmati. Mulai dari nasi hainan, daging sapi tomahok panggang dengan bumbu casiu, ikan kakap steam, bebek panggang, hingga berbagai panganan ala street food di Hong Kong. Selain itu, ada juga ritual yesang atau tos kesejahteraan, di mana kita bisa mengaduk salat ikan mentah yang segar bersama keluarga sambil mengungkapkan harapan dan doa di tahun baru ini. Pengunjung juga akan dihibur pertunjukan barong sai dan musisi Tionghoa. Nah, kalau kalian bawa nih keluarga kalian di season Februari ini, akan ada event khusus nih, yaitu The Great Shanghai. Jadi The Great Shanghai adalah Chinese New Year Dinner yang akan digelar di tanggal 9 dan 10 Februari ini. Jadi kalian ketika datang bisa berlibur bersama keluarga, juga merayakan Chinese New Year Dinner bersama. Jadi ayo datang ke Hilton Bandung, kami tunggu. Dengan tagline Bandung Best Address, Hotel Hilton memiliki lokasi yang strategis karena dekat dengan berbagai fasilitas, mulai dari stasiun, bandara, pusat perbelanjaan, hingga kawasan bisnis. Selain itu, Hotel Hilton juga dikenal dengan kenyamanan dan luas kamarnya, sehingga berdapat julukan The Species Room Hotel in Town. Dari Bandung, Jawa Barat, Sondi Agung, AINews melaporkan. Pemirsa, Anda masih di AINews pagi bersama saya, Aya Dufus, dan rekan saya, Bribana Tenaya. Dan pemirsa, demikian tadi adalah berita pilihan dalam AINews pagi hari ini. Kita ke informasi berikutnya. Pemirsa, 12 jam jubir tim penanyanan nasional Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, Aiman Wicaksono, Kembali diperiksa di Polda Metro Jaya untuk kedua kalinya terkait dugaan Polri tidak netral di pemilu 2024. Sementara itu, di tengah Aiman yang tengah diperiksa, Ketua Umum Partai Perindo, Hari Tanu Sudibyo, menyambangi Polda Metro Jaya, guna memberikan dukungan moral kepada jubir TPN sekaligus caleg Partai Perindo tersebut. Untuk kedua kalinya, Aiman Wicaksono, pejuru bicara tim pemenangan Ganjar Mahfud diperiksa selama 12 jam di Polda Metro Jaya kemarin dalam kasus tudingan polisi tidak netral. Aiman dicecar sebanyak 59 pertanyaan dan ponsel miliknya disita penyidik. Karena saya meyakini mereka ini adalah orang-orang yang baik, yang wajib dilindungi identitasnya. Bukan siapa yang penting, tapi apa isi pesannya. bagi saya itu yang kemudian harus disampaikan. Bagian dari hal untuk ditindaklanjuti, apakah itu benar ataukah itu salah, itu belakangan. Tapi yang penting adalah mereka menyampaikan sesuatu untuk ditindaklanjuti agar pemilu ini berjalan dengan jujur dan adil. Saya akan tunjukkan salah satu contohnya ini ya. Ini saya tutup nomernya ya. Ini sebutkan jelas disini. Kami nggak mau institusi rusak. Saya tutup sekali lagi nomernya dan fotonya. Oleh orang-orang yang menjual kewenangan. Silahkan di lihat. Pesan-pesan ini yang kami sudah sampaikan ke para penyidik. Dan pesan-pesan ini, ada beberapa lembar, ada puluhan lembar ini ya, yang saya juga sudah sampaikan ke tim hukum sebagai bagian dari barang bukti. Tapi saya sekali lagi, saya Aiman Ucaksono dan juga saya yakin punya semangat yang sama teman-teman di TPN, bahwa kami tidak akan membuka narasumbernya. Dengan resiko, tentu saya punya resiko atas hal itu, tapi saya tidak akan pernah membuka siapa narasumber saya. Biarkan resiko itu saya ambil, karena saya meyakini mereka orang-orang yang baik, dan mereka orang-orang yang wajib dilindungi di atasnya. Tapi pesannya, ini bisa saya sampaikan. Sementara itu, di tengah pemeriksaan Aiman Ucaksono, Ketua Umum Partai Perindo, Hari Tanu Sudibyo, menyambangi polda Metro Jaya guna memberikan dukungan moril kepada calon legislatif dari partainya. Namun sayangnya, Hari Tanu Sudibyo mengaku kecewa karena setelah menunggu satu jam, tidak diperbolehkan masuk. Tujuh masih belum selesai, makanya saya datang ke sini, karena disampaikan oleh anak buah saya Aiman, dia dipanggil sebagai saksi, tapi HP-nya mau disita. Saya kan bingung, saya teman banyak, sebagai saksi HP disita. Setahu saya, kalau sudah tersangka, baru boleh ada penyitaan. makanya saya datang ke sini, untuk menanyakan kenapa, bukan masalah takut, tapi disita masalahnya ini, Aiman kan sebagai warga negara. Dia punya hak, dia punya kewajiban. Yang saya tahu, sebagai saksi, tidak pernah ada, barang yang disita dari saksi. Kalau sebagai tersangka, memang itu sudah wajar. makanya saya datang ke sini, tapi saya kecewa sekali. Saya datang, satu jam saya nunggu, duduk di ruang tamu, tidak boleh masuk. Terus saya dikasih kabar, HP-nya disita. Ya, makanya saya keluar, sudah terlanjur. Saya keluar, sekarang saya di depan Bapak, Ibu, awak media semua. Saya mau pulang, cuma saya kecewa. Ya, kecewa, intinya begini, kalau sebagai saksi bisa ada penyitaan, besok-besok ada 10 saksi, 20 saksi, 30 saksi, 100 saksi, semua bisa disita. Kepastian hukum di Indonesia itu seperti apa. Kita sebagai warga negara, sebagai rakyat, ingin ada kepastian hukum. Supaya apa yang kita kerjakan itu ada kepastian. Kita tahu mana yang benar, mana yang salah. Itu saja. Terima kasih. Yang pertama saya apresiasi tadi, Bapak Haritano Sudibyo, Ketua Umum Partai Perindo, dan juga eksekutif chairman dari MNC Group, hadir ke sini, datang untuk menyunggu saya, meskipun tidak diperkenankan untuk bertemu saya. Tapi saya menghargai betul dari hati saya yang paling dalam, bahwa pimpinan saya tertinggi, itu memberikan apresiasi, memberikan perhatian begitu besar terhadap kami di sini, yang terus kemudian untuk menghadapi apa yang kami terima pada hari ini. Aiman memastikan bahwa yang ia sampaikan mengenai oknum polisi tidak netral, berasal dari sumber yang valid. Aiman dengan tegas akan menggunakan hak tolak untuk merahasiakan identitas narasumber yang menjadi pemberi informasi oknum polri yang tidak netral tersebut. Karena saat itu dirinya menyampaikan, masih berstatus sebagai wartawan. Lebih lanjut, artikel yang memuat adanya unsur ketidak netralan aparat juga dimuat oleh media sosial lainnya, seperti media Indonesia dan majalah Tempo, serta podcast bocor halus. Sebelumnya, Polda Metro Jaya menerima enam laporan terhadap Aiman buntut dari pernyataan adanya ketidak netralan aparat pada Pilpres 2024 dengan mendukung salah satu paslon. Tim Liputan Ainews melaporkan. Pemirsa Juru Bicara Tim Pemenangan Nasional Ganjir Mahfud Aiman Wicaksono heran dengan kasus yang menjeratnya. Karena kritik yang ia sampaikan dan ditujukan bagi netralitas polri pada pemilu 2024 malah berujung pidana. Aiman bersama sejumlah advokat dan relawan Ganjir Mahfud mempertanyakan atas kasus yang menjeratnya. Sebab, kritik yang disampaikan untuk perbaikan institusi polri di tengah krisis kepercayaan terhadap netralitas pada pemilu 2024 malah berujung pidana. Aiman menambahkan, tidak hanya ia yang menyampaikan kritik. Sejumlah media massa seperti juga menyampaikan kritik terhadap netralitas polri. Demokrasi harus tetap tumbuh di pemilu yang netralitas menjadi isu yang sampai detik ini terus menjadi hal kekhawatiran dan ketika saya menyampaikan kekhawatiran itu mengingatkan, mengkritisi maka apa yang saya dapatkan adalah proses yang berujung pada pidana. Tentu ini masyarakat yang bisa menilai padahal apa yang saya sampaikan juga saya tegaskan juga disampaikan juga oleh sejumlah media tadi saya sebutkan juga ya saya sebutkan lagi ada dan kita perlihatkan tadi di BAP ya media Indonesia ya 10 November ini tertulis pemasangan Baliho libatkan polisi 10 November ya ini kemudian ada juga majalah Tempo dan juga podcast Bocor Alus Tempo ya tanggal 2 Desember 2023 lalu kemudian majalah Tempo ini bayangkara berburu suara misalnya ini juga ditulis oleh media-media ini dan apa yang saya sampaikan itu persis dan bahkan lebih detail disampaikan oleh media-media ini pertanyaannya apakah media-media ini menyampaikan berita bohong jawabannya tentu tidak lalu kenapa saya di proses pidana ini pertanyaan yang besar yang jawabannya saya serahkan kepada publik sementara salah seorang kuasa hukum Aiman Tama Langkun menyatakan Aiman kini menjadi simbol pengawalan demokrasi Aiman juga sudah melakukan tugasnya dengan baik dengan menjaga kerahasiaan identitas narasumbernya Mas Aiman menjadi simbol bagi TPN Gajar Mahfud sebagai bentuk pengawalan demokrasi jadi hari ini Mas Aiman akan terus berjuang dan kami juga dari kuasa hukum rekan-rekan yang mendukung Ria Bernas dan yang lain-lain Baki Gama juga memastikan bahwa apapun yang terjadi Mas Aiman dan kami akan terus berjuang untuk demokrasi dan untuk memenangkan Mas Gajar Juru bicara TPN Gajar Pranowo dan Mahfud MD Aiman Ucaksono Jumat kemarin diperiksa selama 12 jam oleh polisi atas pernyataannya yang menyebut Polri tidak netral dalam pemilu 2024 Aiman dicecar 59 pertanyaan dan dijawab oleh Aiman berdasarkan fakta-fakta yang ia miliki Dalam pemeriksaan di Polda Metro Jaya ponsel Aiman disita penyidik walau dirinya keberatan Aiman bersikukuh melindungi identitas narasumber yang memberikannya informasi Tim Liputan Ainews melaporkan Sementara Capres nomor 23 Ganjar Pranowo membela Aiman Ucaksono Saat kampanye akbar di Cirebon depan banyak pendukungnya Ganjar menyatakan akan terus mengawal kasus yang menyeret Aiman Ucaksono Tim Ganjar Mahfud akan terus mendampingi Aiman Padi malam kami komunikasi karena ada Tim Ganjar Mahfud yang pada saat itu belum secara resmi bergabung memberikan catatan kepada pemerintah bahwa tidak boleh ada satupun yang boleh mengintervensi rakyat dan anak itu sekarang diperiksa oleh kepolisian namanya Aiman Ucaksono kami akan bela Aiman Aiman adalah seorang jurnalis yang sedang menceritakan kondisi dengan hak dan kebebasan jurnalismenya maka sebenarnya cara melawannya bukan menangkap bukan memeriksa tapi silakan Anda punya hak jawab itulah pers yang bebas yang saat itu diperjuangkan dalam era reformasi Tim Ganjar Mahfud hari ini akan mendampingi kita akan tanyakan pada pendekat hukum apa sebenarnya yang terjadi seorang suami kritis akibat menderita luka parah setelah dianiaya mantan kekasih istrinya di Sukabumi Jawa Barat korban menderita luka parah di bagian kepala dan punggung akibat sabetan senjata tajam Ajun Junaidi mengalami luka parah di bagian punggung dan wajahnya setelah dianiaya dengan senjata tajam oleh mantan kekasih istrinya di rumahnya di kampung Leukeris kecematan Ciambar Kabupaten Sukabumi Jawa Barat korban yang kritis langsung dibawa ke rumah sakit umum daerah Sekarwangi untuk mendapatkan perawatan intensif kejadian berawal saat korban yang sedang tidur mendengar suara kaca ruang tamu yang pecah setelah dipecahkan pelaku saat korban keluar kamar pelaku yang sudah berdiri di dalam rumah langsung menganiaya korban dengan senjata tajam yang dibawanya hingga korban jatuh ke lantai bersimbah darah pelaku langsung kabur usai melakukan perbuatannya menurut pengakuan istri korban pelaku yang merupakan mantan suaminya tersebut diduga kesal pada istri korban karena sering ditagi utangnya sebesar 32 juta saya suka ngontek suka datang ke rumahnya karena masalah hutang-hutang yang 32 juta itu kan terus dianya ngomong kayak gini kalau misalkan lu pisah sama suami katanya saya bayar hutang kalau misalkan lu masih sama suami gak akan saya bayar hutang istri korban berharap agar pelaku segera ditangkap polisi masih menyelidiki motif pelaku dan hingga kini belum ada keterangan dari kepolisian dari Sukabumi Jawa Barat Budi Setiawan Ainews melaporkan